Seorang pedagang mengancam pembeli dengan senjata tajam di pasar Cimol Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Permasalahan ini dipicu karena pedagang menipu konsumennya yang tidak memberikan barang yang sudah dipesan sejak satu bulan yang lalu. Beredar sebuah video berdurasi satu menit di jejaring media sosial yang memperlihatkan seorang pedagang baju bekas di pasar Gede Bage, Bandung, Jawa Barat yang mengancam dua orang pembeli wanita dengan pisau. Aksi pedagang yang mengancam pembeli ini lantaran ia tidak terima, dituding sebagai seorang penipu oleh dua orang konsumen wanita yang melaporkan pedagang tersebut ke Polsek, Panjilekan. Menurut keterangan kedua korban, dirinya sudah membayar uang muka sebesar 3,5 juta rupiah. Namun barang itu tidak kunjung datang. Pemesanan sudah terjadi sejak 15 April 2023. Bukan meminta maaf dan ganti rugi, pedagang tersebut malah mengancam dengan senjata tajam dan malah akan mendatangi rumah korban. Korban yang merasa terancam akan kejadian itu langsung melaporkan kasus ini ke kantor Polsek, Panjilekan, Bandung. Kita sudah ditipu, terus kita menanikan barang dan bulan, tapi pelaku malah ngancam. Jadi sempat pesan barang, terus dijanjiin. Tapi barang nggak ada, uang pun nggak kembali, dan pelaku malah ngancam kita menggunakan saja seperti di video keseluruhan. Pelaku masih dalam pencarian, namun identitasnya sudah kita ketahui. Pihak kepolisian berharap kasus tersebut tidak teruang lagi, dan mengimbau pedagang harus menghormati pembeli jangan sampai ada ancaman atau perselisihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One, mengabarkan.